Lima orang pekerja proyek jatuh dan tewas, serta dua orang lainnya kritis di proyek pembangunan Manhattan Square di Jelanda Timur, Jakarta Selatan. Ya, ada dua versi yang menjelaskan terkait kecelakaan kerja ini. Versi pertama menyebutkan kecelakaan berawal saat seorang pekerja jatuh lemas di lantai basement satu, dan enam pekerja lainnya berusaha menolong, namun lantai basement tersebut ambruk, sehingga ketujuh pekerja tersebut jatuh. Versi kedua menyebutkan kecelakaan berawal ketika seorang pekerja terperosok ke dalam lubang safety tank dengan kedalaman enam meter. Enam orang pekerja turun untuk membantu, namun tidak muncul kembali ke permukaan. Ya, dan kelima korban meninggal di bawah ke rumah sakit Cipto Mangun, Kusumo, Salimba, sementara dua korban kritis di bawah ke rumah sakit Minto Harjo, Tanah Abang. Kapolres Jakarta Selatan Kombespo Wahyu Hadi Ningrat mengatakan pihaknya telah memeriksa beberapa orang saksi. Saksi yang ada, itu ada satu orang yang bekerja di atas lubang safety tank, tapi safety tank itu belum digunakan. Kemudian dia terjeblos masuk ke dalam, satu orang, kemudian dibantu oleh orang kedua. Sama masuk ke dalam juga, kemudian kelihatannya tidak naik lagi, kemungkinan lemas di dalam. Itu sampai dengan orang ke enam, kemudian datanglah tim penyelamat yang menggunakan oksigen, masuk ke dalam. Kemudian yang satu, itu juga sekarang saat ini kondisinya kritis di bawah.